Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kenalin nama aku Nurfaizah di video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian gimana caranya menggunakan alat EasyTouch 3-in-1 alatnya seperti ini ya guys jadi alat ini itu bisa digunakan untuk mengecek hemoglobin terus bisa untuk mengecek glukosa dan yang terakhir itu bisa digunakan untuk mengecek kolesterol kalau kalian penasaran jangan lupa ya simak videonya sampai habis jadi cara gunakan alat ini itu kita yang yang pertama isi baterainya dulu diisi dulu ya guys kayak gini terus dia bakalan muncul kayak gini ini artinya baterainya udah masuk ya terus di dalamnya itu ada chipnya kayak gini nah chip ini itu kita masukin ke lubang sini yang atas ini nah fungsi chip ini itu biar kita tahu kalau alat kita itu masih bisa digunakan atau udah rusak kalau misalkan kita ini kita masukin ke sini ya terus ada tulisannya oke itu artinya kita masih bisa digunakan tapi kalau misalkan nggak rusak itu bakalan muncul kata error gitu langsung kita masukin aja aja ya ininya ke dalam kebalik nah ini ada tulisannya oke berarti ini masih bisa digunakan ya kita cabut aja terus ada yang namanya Autoclip ini buat nusut jari kita kalau mau eh apa namanya mau gunanya alat ini Hai jadi ini dibuka lagi putar nih terus ada langsung kayak gini ya ini tuh jarum kita buka aja putar kayak gini terus masukin deh ke sini hati-hati ya jangan sampai kena jarumnya Hai saat ini kan masih steril kita tutup ya terus kita sesuaiin ini karena ada angka di sini ini itu nunjukin kedalaman jarumnya itu kalau misalkan aku biasanya pakainya yang angka tiga biar sedang aja gitu kita putar ke angka tiga ya ini udah aku putar ini ada kayak petunjuknya gitu nanti kalian bisa sesuaiin aja habis itu lalu jangan lupa ini kertas alkohol buat membersihkan jari yang bakalan ditusuk biar steril nah disini aku aku bakalan mencoba mengecek hemoglobin aku atau HD jadi kalau kita buka itu kayak gini ya jadi itu nah di dalam sini itu di dalam botolnya itu bakalan ada ini ini sama chipnya ini nah di chipnya ini kan ada angkanya angka ini harus sama seperti yang ada di kemasan sini nah disini itu ada 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 angka nah itu harus sama kayak yang disini tuh terus nanti kan jadi kita ditusuk abis itu darahnya itu di tetesin kesini disini ada petunjuknya langsung pasang aja chipnya ini kita masukin ke belakang sini nah ini ya terus ininya kita masukin ke lubang sini ini ini ada gambar tetesan darah langsung aja ya aku bakalan ini pakai jalan ini dipersul biar enggak terlalu basah disitu jarinya itu kayak dipijit-pijit gitu dipijit biar darahnya itu kekumpul di atas itu di tunggu sampai kering ya nanti ini itu kita taruh sini terus tinggal pencet ini aja deh jangan ngiring ya harus tegak ya jadi kayak gini kita pencet ini aja kita pencet ini aja darahnya keluar kalau udah kita taruh sini tunggu hasilnya jadi hasil HP aku itu 13,5 ini hasilnya normal ya guys jadi kemarin itu aku sempet ngecat udah beberapa minggu yang lalu dan itu hasilnya itu dan itu hasilnya itu darah aku rendah maksudnya HP aku rendah waktu itu 10,1 kan normalnya itu 11 nanti kalian bisa searching aja di google normalnya itu berapa kalau 13 ini 13,2 ini hasilnya udah normal ya kalau udah jangan lupa beresin alatnya ini kita cabut cabut aja ini 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 juga terus batu baterainya juga biar hemat kalau udah kita tutup terus terus jangan lupa ininya dibersih ininya dibersihin pakai alkohol seperti yang tadi terus terus jangan lupa jarumnya dibuang soalnya ini kan udah bekas kita nanti kalau misalkan ada yang pakai lagi takutnya ketusuk jadi di easy touch ini kan 3 in 1 jadi bisa glukosa sama kolesterol nah ini itu caranya sama aja kayak tadi cuma nanti hasilnya kalian bisa searching aja di google jadi segini aja video dari aku aku yakin pasti video ini ya bakalan bermanfaat banget buat kalian dan kalian jangan lupa buat mencoba kalau kalian udah beli alat ini ya guys jangan lupa subscribe channel aku terus like komen dan share ke semua sosial media kalian biar aku tambah semangat bikin videonya bye bye